Intro Kisah ini nyata saya alami dan saya saksikan sendiri di bulan Rajab pada tahun 1993 dan ini adalah tentang sebagian kecil dari Karoma Abaguru Sekumpul Kisah ini dapat saya bertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dari dunia sampai ke akhirat kelak Saya tinggal bersama 3 orang teman dalam satu kamar asrama di kawasan Antasan Senor Ilir Malam itu tepat malam Jumat di bulan Rajab pada tahun 1993 Selesai rapi melaksanakan aktivitas di asrama dan aktivitas yang lainnya Kami pun bersiap-siap untuk tidur Di kamar hanya ada saya dan kawan saya yang berasal dari Kapuas Kebetulan kawan saya yang asal rantau malam itu ikut kawannya ke Banjarmasin Karena Jumat siangnya libur Sebelum tidur sudah jadi kebiasaan kami untuk sholat sunah dulu dua rukaat Sehabis sholat sunah dan sedikit wiridan Ada hal aneh yang tidak pernah terjadi seperti malam sebelumnya Kawan saya asal Kapuas itu tiba-tiba saja berkata Kayak ini Iya guru saya sudah siap Minta ridho pean Dari dunia sampai ke akhirat Posisi kawan saya masih duduk di atas sajadah Berbicara seperti itu Sambil rebahan mau tidur Saya bertanya sama dia Memang saya rasakan malam itu aneh dari malam-malam sebelumnya Hawa sejuk dan hati sangat tenang Seolah-olah tak ada beban apapun dalam hidup di dunia ini Ringkas cerita kami pun tidur Malam itu saya mimpi melihat cahaya putih yang sangat silau Dan saya sama sekali tidak bisa melihat kiri kanannya Tiba-tiba saja Saya dibangunkan oleh kawan saya tadi Saya lihat jam Gak taunya sudah subuh sekitar jam 4 lewat Saya kaget sekali Karena saya tidak sholat malam Saya tegur kawan saya tadi Kenapa kamu gak bangunin aku sholat malam Kamu sudah aneh bangunin Tapi kamu gak mau bangun Dan ente tidur kayak orang mati Jawab kawan saya Ada lagi sesuatu yang lebih aneh Dan membingungkan bagi saya Saya mencium bau harum disana sini Dan bahkan Saya belum pernah mencium bau harum itu sebelum dimanapun Saya bertanya sama kawan Bu harum apaan ini harumnya enak sekali Aku habis mimpi ketemuan dengan Rasulullah s.a.w Jawabnya Langsung secara sepontan saya peluk dia Pakaiannya penuh bau harum Sampai ke badan dan ke rambutnya Saya langsung menangis sujud di atas sejadah bekas dia sholat malam Jadi kisahnya malam sehabis sholat sunah mau tidur itu Dia melihat abah guru sekumpul duduk di hadapannya Abah guru sekumpul malam itu bertanya Sudah siapkah kamu ketemuan dengan Rasulullah Kawan saya jam 1 malam itu dia bangun seperti biasa Untuk sholat malam Tapi saya dibangunin dia dan gak bangun-bangun Selesai sholat dan baca wiridan Dia langsung baca Al-Quran Di saat dia membaca Al-Quran matanya berat Dan ngantuk seketika Serta dia langsung tertidur Antara sadar gak sadar Dan antara tidur dan tidak tidur Di saat itulah dia mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW Dan diajak sholat untuk menjadi makmum di belakang Rasulullah Siangnya saya dan kawan saya tadi Datang ke rumah salah seorang guru kami Dan menceritakan tentang semuanya Dan guru kami itu Menjabarkan semua tentang kejadian mimpi kawan saya itu Dan di lain hari pada satu malam Saya berangkat ke sekumpul dengan kawan saya tadi Kebetulan kami malam itu duduk jauh dari pelataran rumah abah guru sekumpul Tapi masih di pelataran rumah yang masih di kawasan Rigol Pas pembacaan tiba-tiba abah guru sekumpul berbicara seperti ini Indahnya angin makrifat Seperti apa? Titik-titik Disitu abah guru sekumpul mengatakan nama kawan saya itu Semakin bertambah kuatlah keyakinan hati ini Kalau abah guru sekumpul benar-benar memiliki karumah Yang sangatlah luar biasa Sampai-sampai kawan saya Hendak mimpi Rasulullah SAW Beliau sudah tahu duluan Inilah sebagian kecil kisah nyata Yang saya alami sendiri Tentang karumah abah guru sekumpul Semoga ada hikmah buat kita semua dari kisah saya ini Mudah-mudahan Kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Dan berokah karumah abah guru sekumpul Serta diampuni segala bentuk dosa Dan kesalahan kedua orang tua kita Diri kita Istri kita Anak-anak kita Saudara-saudara kita Guru-guru kita Muslimin muslimat Muminin muminat Dan semoga Kita dipenuhi dengan rohmat kasih sayang Serta ridallah Dan dikumpulkan di akhirat nanti Bersama Orang-orang yang beriman di dalam surganya Allah Amin Allahumma amin Ya Allah Ya rubbal alamin Wallahu alam biswab Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax